Hai Happy Guys Hari ini kita akan membuat menu yang sangat-sangat-sangat spesial Untuk berbuka puasa bersama seluruh keluarga Tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui rahasia resepnya Berbuka puasa hari ini jadi sangat spesial Enak banget guys Seru banget Endes Mantul Yuk kita mulai Resep ini untuk makan besar 4-10 orang Bahan-bahannya Satu ekor ayam dipotong 4 Sebaiknya pakai ayam pejantan Daging sapi sengkel 250 gram Kikil sapi 250 gram Telur ayam 4 butir Nangka muda 1 per 4 Daun singkong 1 ikat besar Santan kental 2 butir 2 kelapa parut dengan 2 liter air lalu diperas Bumbu-bumbu halus Cabai merah besar 10 buah Cabai merah keriting 20 buah Cabai rawit 10 buah Bawang merah 20 siung Bawang putih 10 siung Kemiri 8 buah di sangrai Ketumba 1 sendok teh di sangrai Kunyit 3 ruas dibakar Asam kandis 2 buah Asam kandis 2 buah Daun salam 3 lembar Daun jeruk 5 lembar Daun kunyit 2 lembar diikat Garam 2 sendok makan Mie cin 1 sendok makan Lada 1 sendok teh Gula 2 sendok makan Minyak untuk menumis secukupnya Cara membuatnya Kikil direbus sampai empuk atau dipresto Kikil dipotong besar-besar Daging dipotong-potong seukuran rendang Telur direbus sampai matang Dan dikupas kulitnya Nangka muda dipotong sedang-sedang Nangka muda direbus sampai empuk Daun singkong Diambil daunnya direbus Bentar sampai agak layup Daun singkong diperas airnya Dan dipotong-potong Bumbu-bumbu cabai merah Cabai keriting Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Kemiri Ketumbar Kunyit Asam kandis Diblender halus Panaskan minyak Kumis bumbu-bumbu yang sudah diblender Sampai matang dan wangi Tidak bau mentah atau langut Masak santan sampai mendidih Sambil diaduk Jangan sampai pecah Masukkan bumbu yang sudah diblender Aduk sampai merata Masukkan daun salam Daun jeruk Dan daun kunyit Masukkan daging sapinya Sambil diaduk-aduk Sampai agak empuk Masukkan kikinya Sambil terus diaduk Masukkan ayamnya Sambil terus diaduk Tunggu sampai ayamnya matang dan empuk Masukkan telurnya Masukkan langka mudanya Aduk sampai merata Aduk terus perlahan-lahan Sampai kuah santannya mengental Dengan api kecil Gule ayam, daging, kikil, telur, dan nangkas sudah selesai Untuk daun singkongnya Bisa disajikan langsung Atau disiram dengan kuah gulainya Siap untuk berbuka kuasa Dengan makan besar untuk seluruh keluarga Untuk lontap bisa diaduk-daging Bisa dinikmati dengan sambil ijo padang Enak banget guys Seru banget Endes Mantul Buka kuasa kali ini istimewa banget Menunya lengkap dan nikmat Bisa jadi pilihan untuk menu malam takbiran Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke teman-teman yang suka makan dan masak Terima kasih Terima kasih Terima kasih